Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabinastain Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sob Saya mau bicara tentang outlook Masa depan Ekonomi kita Selama Corona Dan setelahnya Mungkin sob semua pada tau ya sekarang ini Katanya bulan Juni mau dibuka semua Kita mau buka Ini normal segala macem-macem Apakah itu bisa Bisa seperti itu lagi Seperti dulu lagi Enggak sob Jadi anda bayangan Kalau saya tetap aja Hope for the best Prepare for the worst Menurut saya Kita akan lebih parah-parah lagi ke depannya Ibarat kanker ini masih stadium 2 Nanti bulan depan Atau stadium 1 Bulan depan ada stadium 2 nih sekarang ini Ini Juni di Juni 2 Nanti 3 bulan lagi Nanti ke depannya udah stadium 3 Nanti Desember ke atas stadium 4 sob Kok bisa Iya Sekarang kita kan mau dibuka tuh PSBB Segala macem-macem New normal katanya Lihat Padahal prepare kita masih belum bagus Kita ini sekarang Apalagi di pariwisata Kita di bandit Jadi kita gak bisa ke Singapura Gak bisa ke negara-negara tetangga Beberapa negara Melarang warganya main ke Indonesia Atau kita mampir ke sana Kenapa? Karena mereka takut Jadi cluster baru Corona lagi nanti Mereka udah bagus Balik lagi ke negara Ke kita Nanti mereka balik dari kita Mereka jadi itu lagi Kena lagi Jadi itu akan memperparah kita sob Itu dari satu sisi sob Belum dari sisi lainnya Jadi sekarang ini Makanya sekarang ini Kalau anda gak punya kerjaan Gabun dengan Uber sekarang ini Ayo kita usaha bersama berkah aja Saya undang anda jadi kepala cabang Gak perlu modal gede Modal tuh kalo-kalo hebat Jangan pake modal besar Tanpa modal bisa BISA! Saya yakin kan Asal ada modal kekuatan anda Ke energy anda harus kuat Kayak sekarang gimana Uber kan kayak Gojek gitu Kayak Grab gitu Kan gak ada penumpang Kan bisa kurir Kurir Anda ke rumah sakit Ini ke toko-toko Eh buatin toko disitu Toko online Bisa delivery online Orang tinggal transfer ke rekeningnya Kasih papan pengumuman dimana-mana Toko itu Kan luar biasa Atau toko itu selalu buatin Stake panuk Dia tempe sendiri Buat sendiri Modal 50 ribuan udah selesai Masalahnya Jadi intinya apa? Online kan Ayo dengan Uber kita bisa lakukan Jadi itu yang dilakukan Halo Halo Iya 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 Ganggu mbak Kenapa? Iya 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 Siap Siap Makasih ya Thank you Oke thank you Nah ini kan informasi seperti itu Di online kan, bisnis anda di online kan Oh ya mandiri Jadi bisnis-bisnis orang-orang tetangga anda di online kan Tokonya mitra toko, mitra jual makanan segala macem-macem Anda yang delivery semua Namanya PT Uber Sadar Kaya Usaha bersama berkah Sadar kaya supaya kita kaya dunia akhirat Di bawah naungan SKDA Dan saya foundernya SKDA Dan saya, cita-cita saya cuman simple sob Saya ingin jadi pelayanya Allah Doain, amin Supaya saya bisa bantu anda semua Saya pengen, saya ini bisa bermanfaat bagi 10 ribu atau 1 juta orang Indonesia Abid Gak apa-apa Dan inget ya, kalau jadi abid Abidnya Allah lagi Pemilik bumi dan langit dan seisinya Insya Allah gak bakal disiakan nih Kehidupan kita Insya Allah kita akan bahagia Jadi intinya itu sob Kedepan itu akan susah Kalau anda gak prepare ada kerjaan Kerja sekarang ini Temen saya kemarin yang Gajinya 50 juta 20 juta Tiba-tiba 80 juta ditawari Gaji 5 juta Terima udah bilang Supaya lu kerja Karena dengan lu kerja Lu akan ketemu orang-orang yang di lingkungan kerja juga Nanti akan scale up sendiri Naik sendiri Salah kalau lu gaji 80 juta Tiba-tiba di gaji 8 juta Lu nolak gitu Lu sengsara Sekarang siapa yang dapat kerjaan Terima Terus anda udah dipecat kerjaan Kerja apapun Ada motor aja dengan Uber kerja Motor jelek gak masalah yang penting bisa jalan Malah di Uber gak boleh kreditan Karena kita gak butuh scale up gede-gede Biar alami aja Islam tuh alami normal aja Gak usah dipompak sedemikian rupa Besar itu Itu urusan Allah bukan urusan kita Saya jadi kaya itu bukan urusan saya Urusan Allah Saya hanya usaha Saya jadi abid yang Allah bukan urusan saya Urusan Allah Saya hanya berusaha aja Memantaskan diri Jadi itu-itu Berat sob ke depan ini Saya yang sudah prepare Ruko udah punya sendiri Semua udah punya sendiri Asesnya udah besar Saya aja ngeri sob Bener ngeri Makanya saya buatin ini Uber P sama Uber Untuk bantu anda semua Uber P untuk belajar usaha mikro Uber untuk belajar UKM Dan usaha besar Ayo sob Kalau anda gak mau jadi kepala cabangnya Anda jadilah itunya Jadi drivernya Jadi mitra tokonya Mitra Ubernya Segala macam-macam ada Demikian dari saya Kalau memang ini bermanfaat Alhamdulillah Kalau memang salah Saya banyak salahnya Kalau kurang banyak kurangnya Wabill taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh